Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Rejeginya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Sahabat kebahagiaan, dia adalah seseorang yang selama ini masih ngejalanin hubungan spesial dengan kamu Dan apa sih yang ingin dia ungkapkan terutama dalam ranah emosionalnya kepada sahabat kebahagiaan Seperti apa energinya dia dan seperti apa alur energinya dia bersama kamu Kita akan cek bersama-sama Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtubenya Kevin Dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel Youtubenya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtubenya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain Dan selalu ceritakan positif vibe dimanapun kalian berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya, buang sisi negatifnya Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana Yang bisa menerah lagi tentang bacaan kita kali ini Untuk energinya, yang terungkap dalam emosionalnya Bayangkan dia, sebut nama dia Dan kita akan cek untuk energinya Ini adalah dia Terhubung secara emosional Apa sih yang ingin dia ungkapkan? Apa sih yang ada di dalam hatinya dia yang paling dalam? Dan bagaimana pergerakannya dia kepada sahabat kebahagiaan? Untuk kartu yang pertama Oke, satu bagian kartunya adalah 10 Pentacle Kalau berkaitan dari rasa Orang ini memang sudah mengklaim bahwa kau adalah miliknya Seakan-akan ini adalah sebuah kesempurnaan cinta yang dia rasa kepada diri kamu Banyak hal yang sudah dilalui Walaupun terkadang orang ini kayak berat sebelah ngecilin hubungan dengan kamu Tapi dia masih memiliki energi kepemilikan kepada diri kamu Hubungan ini adalah cinta yang nyata Bukan cinta yang semu Bukan hanya cinta yang seperti mencintai diri sendiri atau mencintai dia saja Tapi memang ada sebuah timbal balik antara kamu bersama diri dia Elemen tanah mewakili energinya Yang mengindikasi bahwa memang Secara menyeluruh Kamu adalah manifestasi Yang nyata Kamu adalah seseorang yang memang saat ini Sangat berpengaruh terhadap hidupnya Dan beberapa hal yang berkaitan dari segi keinginan Dia memang menginginkan sebuah hubungan yang lebih dari ini Jika ini adalah hubungannya TTM-an Jika ini adalah hubungannya adalah pendekatan dengan dia Dia mengungkapkan bahwa Aku ingin lebih dari ini Aku memang mengenal kamu betul-betul Dan aku tahu Kamu selama ini adalah seseorang yang memang Tidak pernah keberatan tentang akan sesuatu Dan bahkan kamu mensupport apapun termasuk materi Dia menerima hal itu Dan dia merasakan hal itu Tentang kebaikan dan juga usaha dari Saat kebaikan untuk menjaga cinta ini Lalu untuk energi yang selanjutnya Oke, ada katu 6 Pentacle Soal kebahagiaan Cinta itu tentang sebuah timbal balik Bukan hanya memberi saja Tapi saling memberi dan saling menerima Untuk saat ini dia merasakan energi kamu Dia merasakan keberadaan kamu Dia merasakan apapun yang pernah kamu berikan kepada dia Tak usah mencari validasi Karena orang ini sadar Tentang kebaikan kamu Tentang perjuangan kamu Dia memang merasakan Manfaat yang luar biasa Ketika kamu bersanding di dalam hidupnya Hidupnya jauh lebih bisa berubah Ada sebuah pergerakan yang positif dari dia Ketika mengenal sahabat kebahagiaan Walaupun terkadang orang ini seperti mengeluh Atau hanya sekedar bercerita kepada kamu Tentang masalah-masalah finansial Masalah ekonomi Masalah uang dan lain sebagainya Tapi sebenarnya dia itu gak butuh solusi dari kamu Dia cukup pengen didengarkan saja Karena dengan cara dia bercerita dengan sahabat kebahagiaan Kamu memberikan sebuah perhatian Orang ini merasa diterima oleh kamu Dan Kevin melihat Dalam waktu dekat ini Dia akan memberikan sebuah action Dia akan memberikan sebuah pergerakan Yang nyata di depan kamu Sebagai bentuk minatnya Karena orang ini masih memiliki sebuah minat yang kuat Terhadap hubungan ini Dan dia memang merasakan keberadaan kamu Yang akhir-akhir ini membuat diri dia gelisah Karena orang ini masih butuh kamu Dan kamu masuk ke dalam kebutuhan cintanya Oke, saat kebagian Ada kartu King of Pentacle Ketiga kartu yang terbuka disini adalah Kartunya adalah Pentacle Pentacle identik dengan hal yang fisik Kenyataan Ya, nyatanya memang kamu bersama diri dia memang masih Ngejalan hubungan sampai dengan saat ini Dan dia menerima akan hal itu Di dalam benaknya Yang akan terungkapkan Mungkin dia Bercerita banyak hal tentang pekerjaan Uang dan lain sebagainya Tapi sebenarnya orang ini Nggak butuh sesuatu dari materi kamu Justru dia hanya ingin sharing saja Kalaupun misalkan dia datang kepada kamu Dia Memberikan sebuah kode Agar dia dikasih duit dan lain sebagainya Nggak usah saat kebagian Sebenarnya orang ini masih punya uang Masih punya simpanan duit Walaupun tidak Sebesar Yang kamu harapkan Atau yang kamu bayangkan Tapi orang ini masih mampu Masih mampu Untuk bisa Membelanjakan uangnya Dan lain sebagainya Tapi Kevin melihat ya Dia akhir-akhir ini Banyak Meminta sharing kepada kamu Dan Karena kamu adalah orang yang nyaman Untuk diajak bercerita Maka dia itu ceritanya sama kamu Bukan Cerita sama kamu tuh kayak Buang sebelnya doang Buang susahnya doang Enggak Dia hanya ingin bercerita Dia hanya ingin didengarkan saja Ketika kamu mendengarkan Keluk kesahnya Entah dia Memvalidasikan dengan hidupnya Yang dulu dan sekarang Dan dengan kamu Dia memang Ngerasa bahwa Ya Hadirnya kamu disini Membuat aku tuh Jauh lebih baik Hadirnya kamu disini Membuat aku tuh Selalu bisa Menjalani segala sesuatunya Dengan mudah Karena kamu mungkin adalah Support terbesar Bagi diri dia Cinta ini adalah Cinta yang nyata Saling memberi Saling menerima Walaupun tidak sebesar Apa yang kamu berikan kepada dia Tapi dia merasakan Bahwa kamu Memberikan itu semua Dengan ketulusan Lalu untuk energi yang selanjutnya Ada kartu S of Sword Apakah orang ini Memikirkan kamu Ya Orang ini memang memikirkan kamu Elemen udara Menjadi sebuah penentu Bahwa Ketika Pukul Satu Siang Atau mungkin Satu dini hari Orang ini Orang ini tiba-tiba Terkoneksi Dan tiba-tiba Kayak keinget kamu Dan lalu Apa yang dia Lakukan kepada Suat bagian Dia berusaha Untuk mempertahankan Hubungan ini Karena dia merasa Bahwa kita memiliki Peluang yang besar Dalam hubungan ini Aku sama kamu Ngobrolnya nyambung Dan aku gak bisa Berhenti memikirkan kamu Situasinya Aku memang Masih butuh kamu Dan selamanya Aku butuh kamu Walaupun terkadang Kamu sama diri dia Ada ketidaksamaan Di dalam sebuah pendapat Ada sebuah permasalahan Itu adalah emosional Yang sifatnya adalah sementara Tapi disini Yang terungkap adalah Sejatinya Dia sudah menemukan kamu Sebagai seseorang Yang memang Diajak ngobrol Itu nyambung Mungkin dia kepada yang lain Ngobrol gak nyambung Tapi sama kamu Nyambung Karena kamu adalah Realitanya Di dalam kehidupan ini Oke Selamat kebahagiaan Meskipun kamu bersama diri Dia ini banyak banget Yang selisih usianya Itu beda jauh Entah kamu yang lebih tua Atau dia yang lebih muda Atau mungkin juga Seumuran Tapi Kevin Ada selisih Perbedaan usia Yang cukup Signifikan ya Tapi kalau misalkan Kalian seumur disini Ini Bacanya juga masuk Apapun perbedaan usia kalian Kevin melihat bahwa Dia bisa membangkitkan Gairahnya kepada kamu Walaupun kamu kayak Menyangka bahwa Beneran gak sih Dia sayang sama aku Beneran gak sih Dia serius sama aku Orang ini punya gairah Orang ini punya hasrat Ada Pluto Berkuasa di kartu Judgment Yang mengindikasi bahwa Sesuatu hal yang tidak terlihat Yang Kamu duga-duga Yang kamu mungkin sangkal Tentang diri dia Tapi sebenarnya Dia memiliki sebuah gairah Dan minat kepada diri kamu Karena kamu adalah orang Yang sangat menarik Walaupun mungkin Kamu berpikir Dia kayak gini Dia kayak gini Dia cuma manfaatin Lain sebagainya Tapi orang itu Gak akan bisa lari Kemana pun Dia akan selalu Mendekat kepada kamu Lalu untuk energi Yang selanjutnya Oke Satu bagian Kartunya adalah Hero Pen Kemarin kita membuka kartu Kartunya Hero Pen Angka 5 muncul Dan disini Kartunya muncul kembali Indikasinya terkuat adalah Orang ini memang Mencintai kamu Apa adanya Dan pernikahan ini Mungkin menjadi Sebuah impian terbesarnya Dengan kamu Tapi perlu diketahui Jika orang ini Terlalu banyak Memberikan sebuah janji Jika dia Membandingkan sesuatu Kalau misalkan Ini adalah bacaan Cinta bersih-sih Dia punya pasangan sah Dan dia bilang sama kamu Bahwa Aku akan nikahin kamu Dan aku akan ceraiin Istriku Atau suamiku Kepi melihat disini Dia tidak ada keberanian Untuk mewujudkan itu Tapi jika Ini adalah sama-sama single Pergerakannya Kalian bisa saling Bertemu Dan menikah Satu sama lain Karena kartu terlahir Ini tentang pernikahan Dan kartu yang pertama Itu juga tentang Sebuah Keluarga Yang sifatnya adalah Fisik Atau sesuatu hal yang nyata Tapi jika Bacanya ini adalah Cinta bersih-sih Kamu jangan terlalu mudah Jika dia mengatakan bahwa Dia akan membuang pasangan sahnya Dan akan mendapatkan kamu Atau berkomitmen dengan kamu Karena Kevin melihat Di energy kartu Judgment Dimana Pluto berkuasa disini Mengindikasi bahwa Orang ini mendapatkan Sebuah manfaat Dari gairahnya Dari keinginannya Dari hasratnya ke kamu Walaupun dia mengklaim Bahwa kau adalah Kebutuhan cintanya Ini mungkin akan Nampak lebih rumit Jika cintanya adalah bersih-sih Tapi jika cinta ini Bukan cinta bersih-sih-sih Kalian sama-sama single Ada Pesan dari semesta bahwa Kalian bisa dipertemukan Di dalam sebuah pernikahan Karena perjalanan kalian Ini akan bertemu Di dalam sebuah pernikahan Hero pen itu Memiliki makna tentang Pernikahan Oke Lalu untuk energy yang selanjutnya Untuk energy yang selanjutnya Kartunya adalah Three of Cups Ya Dia memang Senang Menjalin hubungan dengan kamu Karena kamu Energinya disini Melembutkan Energinya kamu menyembuhkan Orang ini bisa Seketika tertuju kepada kamu Jika suasana hatinya Itu memang lagi baik Dia akan berbagi Banyak hal Jika suasananya Baik sama kamu Tapi kalau Orang ini lagi Betek Orang ini lagi Jenuh Boro-boro Dia memberikan Sebuah senyuman Kepada kamu Mungkin dia akan Terlihat kaku Atau mungkin juga Tidak bersahabat dengan kamu Tapi yang Kepin lihat Untuk saat ini Suasana hatinya Dia itu lagi baik Suasana hatinya itu lagi positif Dan dia memang akan Tertuju kepada kamu Three of Cups itu Identik dengan Sebuah selebrasi Dengan sebuah Suka cita Dengan sebuah Kebahagiaan Untuk saat ini Yang terungkap adalah Rasanya dia Lagi bahagia Sama kamu Lagi nyaman Sama kamu Jadi Kepin harapkan Mudah-mudahan Perasaan ini Selalu menetap Apapun perubahannya Selalu ingat Momen Kebersamaan kalian Selalu ingat Momen Kebahagiaan kalian Biar kalian bisa Kembali Merasakan Perasaan bahagia Bersama Dan suasana hatinya Dia yang menyenangkan Untuk saat ini Mungkin Akan membuat Hubungan kalian Penuh dengan Gairah Penuh dengan Candu Dan mudah-mudahan Hubungan kalian Akan menjadi Hubungan yang harmonis Karena ada Sebuah suka cita Di sini Lalu untuk energi Yang selanjutnya Oke Kartunya adalah Patch of Pentacle Paling banyak Di sini adalah Elemen tanah Kalau elemen tanah Muncul Tentang sebuah Kenyataan Di dalam sebuah Hubungan ini Jika kamu bertanya Apakah orang ini Merindukan kamu Sudah pasti Merindukan kamu Dan memikirkan kamu Apa sih yang Dia pikirkan Tentang kamu Yaitu Tentang sebuah Komitmen Yaitu Tentang sebuah Kepastian Dalam hubungan ini Dan dia Memang sedang Berpikir Bagaimana agar kita Bisa hidup bersama Bagaimana kita Bisa Nantinya Selalu bisa Berbagi Dan perasaan kita Tidak berubah Dia sempat Memikirkan hal ini Dan Kevin melihat Bahwa Orang ini Ada pergerakan Untuk usaha Dia bukan Tipikal orang yang Malas Kalau dia Tipikal orang yang Malas Pasti dia Akan selalu Mengantungkan hidupnya Sama kamu Terutama dari Ranah finansial Tapi disini Kevin melihat ya Dia bukan Tipikal orang yang Males Dia punya Orientasi yang Besar Yaitu ketika Mendapatkan kamu Atau bersanding Dengan kamu Ya aku harus Lebih dari ini Dan aku harus Punya uang Lebih banyak Agar kamu juga Bisa merasakan Tenang disini Karena dia berpikir Karena dia berpikir ya Mungkin Ini adalah sebab Perjalanannya dia Bahwa Ketika dia Ngejalan hubungan Dengan seseorang Yang lalu Itu masalah utamanya Paling banyak adalah Materi Uang Dan lain sebagainya Sehingga dia berpikir Bahwa Ya kalau aku Ngejalan hubungan Dengan kamu Walaupun disini Kamu menerima Di apa adanya Dia gak mau Kamu tuh Kesusahan uang Karena dia lagi Fokus banget Ke hal-hal Yang sifatnya adalah Uang Pekerjaan Kepastian Ini adalah energinya Cukup positif ya Salat kebahagiaan Oke Kartunya adalah Sepuluh pedang Dan dia gak mau Kamu menderita Cinta yang Masuk ke dalam Hubungan ini Paling banyak adalah Cinta secara fisik Karena dia melihat Kenyataan dalam Hubungan ini Dia bisa melihat Potensi hubungan Kamu bersama diri Dia ini Memang Banyak yang membuat Dia itu berubah Karena kamu Hadirnya kamu Merubah segalanya Hadirnya kamu Membuat dia itu Bisa bersemangat Sampai dengan saat ini Sehingga Dia melihat Kau adalah hal yang nyata Yang bisa merubah Segalanya buat aku Dan kau Untuk saat ini Adalah orang yang Bisa mendamaikan Perasaan ketakutanku Kecemasanku Walaupun terkadang Aku membuat kamu tuh Khawatir Membuat kamu tuh Kayak jengkel Sendiri sama aku Tapi perasaan cintaku Kepadamu Tidak akan pernah berubah Ini adalah Energinya dia Lalu untuk energinya Selanjutnya Oke Satu bagian Kartunya adalah Knight of Pentacle Lagi-laginya kartunya Adalah pentacle Dan elemennya adalah Tanah Seketika orang ini Akan tertuju Kepada kamu Ketika kamu melihat Bahwa potensi Hubungan kamu Sama dia itu besar Untuk menyatu Untuk bersama Jika dia pernah Membahas tentang Pernikahan Jika dia pernah Membahas tentang Komitmen dengan kamu Maka Kedepannya disini Ada sebuah pergerakan Untuk tertuju Kepada komitmen tersebut Namun lain halnya Jika ini adalah Cinta yang Komit Atau cinta bersegi-segi Jangan harap Kalian bisa bertemu Di dalam sebuah Pernikahan Karena alur Energinya disini Pluto sedang Berkuasa Yang mengindikasi Kamu semakin jauh Dan semakin jauh Jika cintanya Bersegi-segi Tapi disini Jika sama-sama single Kenapa sama-sama single Disini kartunya adalah Patch Patch itu Belum memiliki Sebuah status Pernikahan Maka dia sedang Berpikir bahwa Aku akan tertuju Kepada kamu Dan kita menikah Untuk yang single Kalau bersegi-segi Mungkin nanti akan Kevin masukkan Kedalam tema yang lain Karena semesta Menunjukkan Hal-hal yang sifatnya Pembacaan ini adalah Sama-sama Single Tapi dari segi alur Ceritanya disini Mungkin bisa diambil Positifnya Dan buang Sisi negatifnya Lalu untuk energi Yang selanjutnya Ada kartun The star Benar kan Tujuan hidupnya Dia adalah Kamu Dan dia Optimis banget Kalau dia Bingung dengan Statusnya dia Atau mungkin juga Dia bingung dengan Hubungan ini Karena ada Seperti perbedaan Usia Agama Adat Dan lain sebagainya Jarak Dan lain sebagainya Di dalam Batinnya dia Mengatakan bahwa Kau adalah sesuatu hal Yang aku tunjuk Karena kau adalah Bintang Untukku Dan aku Untuk saat ini Memang sedang menuju Ke kamu Jika mungkin Sahabat Kebahagia Merasakan hubungan ini Mungkin adalah hubungan yang Rumit Yang akan Datang kepada diri kamu Yang akan tertuju Kepada diri kamu Ini adalah bentuk Perasaan rindu kamu Kepada dia Dan apakah rindu itu Akan terbalas Kevin melihat disini Pergerakannya Memasuki Bulan Juni ini Terutama di Tanggal 10 11 12 Belasan Kevin melihat Pergerakannya dia Ini Akan menunjukkan Bahwa Ini loh Bentuk perasaan Rinduku Kepada kamu Dan aku ingin Bertemu denganmu Walaupun orang ini Tuh kayak Gak jujur Dengan perasaannya Dia memang Bukan tipe Kalo orang Yang mudah Berkata-kata Atau mengindahkan Kata-katanya Untuk meyakinkan Perasaannya Namun ketika Dia rindu Dia justru akan Dateng Dia justru akan Menghubungi kamu Dan ini Pergerakannya Di tanggal Belasan Belasan Di bulan Juni Ini adalah Energinya dia Lalu untuk Energinya yang selanjutnya Oke Salat kebahagiaan Kartunya adalah Empress Empress ini juga Elemennya adalah Tanah Salat kebahagiaan Dan Venus Berkuasa Udah pasti Mengindikasi Bahwa Seketika Dia akan Tertuju Kepada kamu Untuk menunjukkan Bahwa dia Memang nyaman Sama kamu Bentuk Emosionalnya dia Yang jarang terungkapkan Ternyata orang ini Masih cinta sama kamu Ternyata orang ini Masih punya minat besar Kepada kamu Dan mudah-mudahan Ini bisa menjadi Sebuah Angin segar Bahwa hubungan Bentuk Bentuk emosionalnya dia Atau sesuatu Atau sesuatu Sifatnya adalah Manifestasi Dan setelah ini Semua selesai Dia pasti akan Tertuju Kepada kamu Karena orang ini Bukan tipikal orang yang Malas Dia adalah tipikal orang yang Serius Dia tipikal orang yang Mau berjuang Dan dia adalah Orang yang Mandiri Lalu untuk Energi yang Selanjutnya Semua bergerak Begitu cepat Dan Aku tidak tahu Bagaimana mempercayai Perasaanku Untukmu Orang ini akan Semakin kesulitan Jika mungkin Salah kebahagiaan Mencecar diri dia Untuk Mengatakan Apa yang dia rasa Terutama emosionalnya Kepada kamu Dia kebingungan Untuk mengungkapkan Isi hatinya Tapi Dia akan menunjukkan Sikapnya kepada kamu Bahwa orang ini Memang Masih memiliki Sebuah minat Dan masih memiliki Sebuah kenyamanan Kepada kamu Lalu untuk Kata hati yang Selanjutnya Aku mencoba Menjadi seseorang Yang dapat Kamu percayai Untuk saat ini Dia berkata bahwa Tolong percaya Sama aku Aku memang Terjujuk kepada Kamu Dan aku Berusaha Untuk menjadi Seseorang Yang dapat Kamu percayai Mungkin Beberapa hal Yang membuat Kamu trauma Tentang diriku Mungkin Aku pernah Berbohong padamu Dan belum Sempat mengutarakan Kata maaf Atau penyesalan Tapi disini Aku berusaha Agar kamu Percaya Dengan tindakanku disini Jika aku disini Bicara pada kamu Aku lagi kerja Aku lagi sibuk Aku lagi banyak urusan Maka itu yang terjadi Jangan berperasangka Bahwa orang ini memang Sedang menyelesaikan Pekerjaannya Atau urusannya Lalu untuk energi Selanjutnya Jangan lupakan Aku Karena aku Tidak Melupakanmu Ini adalah Perasanya Dia Yang terungkap Maka ketika Kamu ngerasain Bahwa Orang ini memang Berarti Buat kamu Dan dia Nggak mau Kamu ngelupain Dia Ketika kamu Mempercayakan Hal ini Dia pun Akan tertuju Kepada kamu Dan akan semakin Bersemangat Kepada kamu Kata hatinya Adalah Jangan lupakan Aku Karena aku Tidak Melupakanmu Ini adalah Bentuk Ungkapan Emosionalnya Yang mungkin Jarang dia Katakan kepada Salah bagian Karena dia Bukan tipe Orang yang Pandai Untuk mengungkapkan Emosionalnya Lalu untuk Energi yang Selanjutnya Semua yang Aku pikirkan Tentangmu Saat ini adalah Betapa Tertariknya Aku Padamu Karena kamu Adalah tujuan Hidupnya Dia pengen Terlihat Sukses Dia pengen Menjadi Orang yang Ya Bisa dibanggakan Sama Salah bagian Makanya disini Dia berpikir Bahwa Apapun yang Kamu pikirkan Tentang diri dia Dia berusaha Untuk menjadi Yang terbaik Buat kamu Namun Terkadang Salah bagian Terganggu Oleh Prasangka-prasangka Dan Praduka Tentang hubungan ini Jika hubungan ini Penuh dengan Kesan secara Emosional Percayalah Ini adalah Sebuah cinta Cinta itu Tentang sebuah Keakerapan Dan keakerapan itu Menciptakan sebuah Rasa percaya Satu sama lain Lalu untuk Energi yang Selanjutnya Kamu sangat cantik Luar dan dalam Mungkin dia jarang Memuji kamu Tapi untuk saat ini Hatinya dia berkata Bahwa Kamu adalah sesuatu hal Yang berkesan Bagi diri dia Kamu adalah sesuatu hal Yang luar biasa Cantik Tampan Luar dan dalam Sehingga orang ini Memang secara objektif Tertujunya kepada kamu Oke Lalu untuk Energi yang Selanjutnya Mungkin kita Lebih baik berpisah Jika memang Kau dan diri dia Tak lagi bisa Mempercayai Satu sama lain Orang ini Akan mengambil Sebuah keputusan Dimana Keputusan ini adalah Tindakannya dia Tentang Pemberontakannya Jika kamu Tidak mempercayai dia Dia akan mengatakan Lebih baik kita pisah Ini adalah Kekeras kepalaannya Ini adalah Ego nya dia Yang paling besar Maka untuk saat ini Jangan membuat dia marah Atau jangan menanyakan Hal-hal yang sifatnya Adalah sensitif Jika kamu merasakan Orang ini memang Sedang bekerja Untuk kamu Orang ini memang Sedang serius Buat kamu Mungkin untuk modal nikah Atau ke hal yang lain Jangan menyangkal Bahwa Dia tidak melakukan Sebuah pergerakan Kepada kamu Tapi percayai Dia sedang bergerak Menuju kamu Untuk menciptakan Sebuah kebahagiaan Jika kamu menyangkal Ini semua Jika mungkin Kamu disini Berontak Sama dia Dan lain sebagainya Dia akan mengambil Keputusan bahwa Yaudah kita pisah aja Kita bubar Orang ini bisa Nantangin kamu Semacam ini Sebagai bentuk Kekesalannya Ini adalah energinya Selalu untuk energi Yang selanjutnya Aku berharap Memiliki Masa depan Bersamamu Suatu saat nanti Kata hati yang terdalam Seseorang yang keras kepala Seseorang yang terhadang Ketus kepada kamu Seseorang yang memang Tidak bisa Diajak Untuk Bermesraan Namun seketika Kalau misalkan kamu Bisa bermesraan Dengan diri dia Pasti banyak kesannya Karena untuk saat ini Dia mengatakan bahwa Ya Aku lagi mode serius Untuk pekerjaanku Untuk apa yang sedang Aku kerjakan Jadi percayalah Bahwa cintaku Kepadamu Masih ada Karena aku berharap Memiliki sebuah Masa depan Yang indah Bersama kamu Suatu saat nanti Oke Selamat kebahagiaan Ini adalah energi Yang bisa Kepin lihat Berkaitan dari Pembacaan kita Kali ini Dan terkait itu semua Ada sodial Apa saja yang muncul Untuk pembacaan kita Kali ini Ini di kartunya Kepin Itu sudah ada Simbol Sodiaknya Kita cek Secara esotrik Yang pertama Disini ada Energinya Virgo Ada Virgo Disini ya Selamat kebahagiaan Lalu disini ada Taurus Lalu disini ada Taurus Ada Gemini Ada Scorpio Ada Taurus Lalu disini ada Cancer Lalu disini ada Aries Taurus Ada Gemini Ada Leo Ada Virgo Ada Aquarius Ada Libra Dan Paling besar Peran utamanya Disini adalah Taurus Ini secara esotrik ya Suatu bagian Lalu kita akan cek Secara kartu Untuk energi terbesar Adalah Taurus Dia atau kamu Yang bersodiak Taurus Kita akan cek Menggunakan kartu Taurus Kartu Oracle Sorry Ada Sodiak apa Yang muncul Ada Cancer Itu kan bener kan Energinya Taurus Itu Gampang banget Ketarik sama Kevin Ini energinya Taurus lagi Ya memang benar Taurus adalah Pemeran utamanya Lalu selanjutnya Disini ada Leo Jika hubungannya Taurus Dengan Leo Ini terkadang hubungannya Berat banget Tapi apapun Yang terjadi antara kamu Jika kamu Taurus Atau dia Leo Atau sebaliknya Ini adalah hubungan Yang cukup serius Ini adalah hubungan Yang mungkin Menguras tenaga Walaupun kedua Sudiak ini Tidak cocok Taurus Dengan Leo Dengan Taurus Tapi mereka Atau sudah ini Belajar Untuk lebih Bisa memahami Satu sama lain Lalu selanjutnya Ada Scorpio Scorpio hadir Di pembacaan kita Kali ini Lalu disini Ada Gemini Oke Taurus dan Gemini Ini mungkin Bisa menjadi Sebuah pemeran utama Dalam pembacaan Kevin Lalu selanjutnya Disini ada Pisces Ada Libra Dan yang terakhir Disini Ada Capricorn Untuk Capricorn Ini memang Lagi fokus kerja Capricorn lagi fokus kerja Capricorn lagi fokus Sesuatu hal Sifatnya adalah Manifestasi Kekayaan Karena Sudiak ini adalah Sudiak yang paling serius Kalau bekerja Inisial nama Ini bisa masuk ke Inisial nama kamu Atau Inisial nama dia Inisial yang pertama Ada ruf N Untuk Nano Lalu disini Ada ruf G Untuk Gamma Selanjutnya Ada ruf R Untuk Romeo Ada ruf Y Untuk Yellow Lalu disini Ada ruf D Untuk Delta Selanjutnya Ada ruf L Untuk Luna Lalu disini Ada ruf Z Untuk Zero Selanjutnya Ada ruf W Untuk Woman Ada ruf C Untuk Charles Ada ruf M Untuk Mama Ada ruf B Untuk Bravo Ada ruf T Untuk Tenglo Ada ruf F Untuk Fanta Selanjutnya Selanjutnya Ada ruf O Untuk Oscar Dan yang terakhir Ada ruf X Untuk Christmas Ini beberapa inisial nama Yang energinya terbaca Untuk tema kita hari ini Jika inisial nama Nggak muncul Nggak usah khawatir Nggak usah bermakam durja Ambil positifnya saja Buang sisi negatifnya Dan mungkin Seperti itu aja Pembacaannya Jangan lupa untuk selalu Mendukung channel Youtube-nya Kevin Dengan cara like Comment Share Dan juga subscribe channel Youtube-nya Kevin tunggu kalian Di video-video berikutnya Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa